Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Selama ini banyak temannya sering menjodohkan Ayu Ting Ting Saat ini juga ada pria yang berusaha mendekati Ayu Ting Ting Bukan selebritas orang biasa, ujar Ayu Ting Ting melanjutkan Kalau tidak single, jangan berurusan sama saya Ayu Ting Ting pernah gagal mengarungi batera rumah tangga bersama Henry Baskoro Hendarso alias NG Ayu Ting Ting dinikahi Henry Baskoro Hendarso pada tanggal 4 Juli tahun 2013 6 bulan setelah menikah, Ayu Ting Ting melahirkan Belkis Kumairah Razak di RS Bunda, Menteng, Jakarta Pusat pada tanggal 28 Desember 2013 Tidak lama setelah melahirkan Ayu Ting Ting mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama Depok, Jawa Barat pada tanggal 27 Januari tahun 2014 Hakim pengadilan agama Depok mengabuhkan perceraian Ayu Ting Ting pada tanggal 1 April tahun 2014 Tak pernah bertemu dengan sosok ayah kandungnya Henry Baskoro Hendarso alias NG Baskoro Sejak baru dilahirkan Ayu Ting Ting ungkap kesedihan yang ia rasakan Hal itu dirasakan Ayu Ting Ting saat putri sematawayangnya Belkis Kumairah Razak mengungkit perihal keinginannya untuk memiliki sosok seorang ayah Semenjak dilahirkan, sahabat Ruben Onsu itu memang selama ini membesarkan Belkis seorang diri setelah perpisahannya dengan NG saat putrinya itu masih berada dalam kandungan Dilansir melalui video yang diunggah di channel Youtube Kanu Agel pada Kamis, tanggal 20 Agustus tahun 2020 Meskita pernah bertanya mengenai sosok ayah kandungnya, Ayu mengungkapkan sindiran halus Belkis yang kerap menyinggung sosok seorang ayah Belkis pernah nanyain gak tentang papanya? Tanya ke Anu, Belkis kalau nanya gak pernah Tapi dia cuma bilang waktu pas umur dia 3 tahun, kan ulang tahun tuh di kelas ada orang tuanya berdua gitu Dia cerita bunda tadi sera ulang tahun ada papanya ada mamanya gitu, jawab Ayu Seolah mengerti maksud dari perkataan sang anak Ayu pun merasa tertusuk saat mendengar ucapan dari putrinya Yang nampak menginginkan sosok keluarga utuh dengan adanya sang ayah Dia cuma ngomong gitu tapi Kak Ayu langsung dek ah mulai niya itu pertama kali Anak itu dari dalam perut sudah merasakan apa yang Kak Ayu rasakan Jadi dia besar pun dia lahir pun sampai sebesar sekarang dia tahu apa yang kita lakuin buat dia Ibu Ayu Mengharapkan adanya sosok ayah dalam hidupnya, Ayu kemudian berusaha menenangkan putrinya itu dengan memberikan sebuah pengertian Dia mungkin pengen sosok papah cuma kadang aku selalu bilang ama dia kalau Bilkis mau punya papah yang baik Bilkis harus jadi anak yang baik, ungkap Ayu Tak juga mendapatkan sosok pendamping hidup Ayu kemudian menceritakan kekecewaan yang sempat dialami Bilkis Lantaran penantiannya tak juga terwujud Pernah dulu umur 4 tahun 5 tahun kemarin dia ngomong, Bunda gimana sih nih Allah gak ngasih, ngasih papah Bilkis Cape deh nungguinnya padahal kan Bilkis udah jadi anak yang baik, ibu Ayu Saking terlalu lama menunggu Bilkis yang kini telah berusia 6 tahun disebut Ayu sudah mulai mengubah pikirannya dengan tak mengharapkan adanya sosok ayah Sekarang dia kalau ditanya Bilkis mau punya papah gak, gak udah gak usah deh gitu, ujar Ayu Lama hidup sendiri Ayu mengakui bahwa dirinya juga mengharapkan adanya sosok pendamping hidup Namun dengan kondisinya yang saat ini telah memiliki seorang anak mencari sosok yang mau menerima dirinya dan Bilkis bukanlah sesuatu yang mudah Ya pengen lah, pengen ada yang belai, pengen tidur ada yang ngeluk, yang jagain, yang nganterin, yang nuntun tiap hari Tutur Ayu Bagaimana menurut Anda? Silahkan tinggalkan komentar di bawah Tapi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu Dan jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng Agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami Terima kasih Terima kasih Terima kasih